Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Untuk melayani Tuhan, Kepala Gereja melalui media, untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming, juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirai dan ratusan CD kotba. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tibalah saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, Bersama Pendeta Bikman Sirai. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera sosial yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan tentang kekuatan Injil yang berdaulat itu. Saudara-saudara, kali ini kita memperhatikan bagaimana Injil mematahkan kuasa mau. Nah ini yang akan menjadi pemikiran kita di kesempatan ini. 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius 1 dan kita akan membaca. Ayat 9-10, apa yang dikatakan Alkitab. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah, aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya, aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin. Bahwa dia berkuasa memeliharakan. Apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Susra yang kekasih menarik apa yang dikatakan oleh rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius yang kedua ini. Bagaimana dia menekankan prinsip Injil yang sangat luar biasa. Tetapi bukan saja prinsip Injil itu. Tetapi bagaimana dia menghidupinya atau dihidupi oleh Injil itu sendiri. Ini menjadi penting, Susra. Apa yang dikatakan Paulus pertama adalah bagaimana Kristus menyelamatkan kita. Memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Itu dulu. Panggilan kudus artinya panggilan yang khusus. Panggilan yang membuat kita terpisah dari orang berdosa lainnya. Panggilan yang membuat kita tidak sama dengan orang berdosa lainnya. Karena itu. Karena itu. Barang siapa mengatakan bahwa dia sudah percaya kepada Kristus. Barang siapa yang mengatakan bahwa mereka sudah mengalami panggilan Kristus. Pasti hidup mereka benar. Kan begitu. Hidup mereka pasti sesuai dengan keindak Allah. Nah kalau tidak bagaimana Pak. Maka jelas mereka belum merasa apa mengalami panggilan kudus. Sekalipun mereka mengaku. Sekalipun mereka berkegiatan di dalam gereja. Bahkan sekalipun mungkin mereka telah menjabat jabatan gerejawi. Sebagai pendeta atau apapun. Maka apapun jabatan tidak menjamin. Tidak menggaransi. Tapi kualitas kehidupan panggilan kudus. Tampak nyata dalam kehidupan tiap orang percaya. Itu menjadi keunggulan yang luar biasa. Karena itu tidak setiap orang bisa berkata. Saya sudah ditebus. Saya sudah dilahirkan baru. Itu bisa saja dibicarakan. Tetapi iya apa tidak. Pasti akan tampak nyata di dalam kehidupan. Karena itulah hidup kita sebuah kompetisi dalam dunia ini. Bagaimana berlomba menjadi lebih baik. Sesuai hidup dengan keindak Allah. Itulah kompetisinya. Injil yang menyelamatkan kita dikatakan bukanlah berdasarkan perbuatan baik kita. Melainkan maksud dan kasih karunianya sendiri. Yang dikaruniakan kepada kita. Nah ini prinsip kedua menjadi menarik. Kalau yang pertama panggilan kudus. Yang dinyatakan oleh Allah kepada orang yang diperkenannya. Dan panggilan itu bukan berdasarkan perbuatan baik. Tetapi tujuan Allah. Bukan berarti kalau tujuan Allah itu jadi kamu tidak baik. Pasti tidak mungkin bukan. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu selamat. Tapi orang yang diselamatkan yang dipilih pasti hidupnya baik. Ini harus hati-hati juga. Jangan sampai salah paham. Jadi bukan karena kita baik. Jadi artinya tidak perlu baik. Eh nanti dulu. Alkitab tidak bisa diperkosa semaunya. Alkitab harus ditempatkan pada tempatnya, proporsinya. Dan kita yang akan diadili oleh Alkitab itu. Jadi panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan baik. Betul. Tetapi orang yang dipanggil dan merasakan panggilan kudus pasti hidupnya baik. Harus. Supaya jangan lari kiri, lari kanan. Lalu semaunya hidup akhirnya. Karena banyak orang secara tidak bertanggung jawab hidupnya. Lalu mengklaim dirinya sudah ditebus Kristus. Ini bukan karena kebaikan. Saya memang tidak baik. Tetapi saya orang tebusan. Itu iman saya. Itu supaya saya percaya kepada Yesus. Eh nanti dulu satu setara. Ingat pohon dikenal dari buahnya. Itu juga kalimat Tuhan Yesus. Iya kan? Bahkan Yesus mengatakan pada murid-muridnya. Kalau hidup keagamanmu tidak lebih baik dari orang Parisi. Kau tidak masuk surga. Uh serius banget itu. Nah jadi. Panggilan kudus oleh Injil yang dinyatakan kepada orang percaya. Bukan berdasarkan perbuatan baik. Tapi kasih karunia untuk sesuai tujuannya. Apa tujuannya? Alkitab juga mengatakan. Bahwa Allah memanggil kita untuk tujuan memuliakan dia. Melakukan apa yang baik yang berkenan kepada dia. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang seturut dengan kehendaknya untuk hal-hal yang memuliakan, meninggikan, mengagungkan dia. Nah inilah yang penting untuk dipahami sesudah. Maka dikatakan bagaimana tiap-tiap kita manusia diperlengkapi untuk setiap apa. Perbuatan baik. Itu nanti ada di 2 Timotius pasal 3 bukan. Tapi bukan kebaikan yang membuat kita dipanggil. Tapi panggilan membuat kita menjadi baik. Nah jangan salah ngerti itu. Jadi tidak karena saudara baik lalu saudara akan dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara dipilih Tuhan tidak berarti saudara tidak baik. Jadi baik. Ya untuk kemuliaan namanya. Nah jadi ini yang mesti kita pahami bersama. Bagaimana kemudian itu dikatakan. Dan bagaimana nilai itu ada di dalam kehidupan. Yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang oleh Injil itu telah mematahkan kuasa maut. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Maka aspek berikut dari panggilan ini adalah. Dia panggilan kugus. Bukan berdasarkan perbuatan baik atau nilai moralitas kita. Tetapi berdasarkan kedaulatan tujuan panggilan ilahi. Untuk supaya kita dilengkapi menjadi orang-orang. Yang berbuat baik. Sesuai dengan perentahnya. Ketetapan-kedetapannya. Membuat kita menjadi unggulan. Membuat kita berbeda dengan dunia ini. Maka pada orang seperti itulah dikatakan. Injil itu mematahkan kuasa maut. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah mematahkan kuasa maut. Berarti maut tidak lagi berkuasa atas diri. Nah ketika maut tidak berkuasa atas diri. Artinya apa? Artinya maut tidak bisa apa-apa lagi. Artinya lagi apa? Artinya ketika maut yaitu dosa. Tidak berkuasa atas diri. Artinya hidup berdeka dari dosa. Artinya apa lagi? Artinya hidup ya tidak berdosa. Tidak diperbudak oleh dosa. Artinya apa lagi? Pasti hidupnya baik dong. Pasti hidupnya benar dong. Seterhana kan? Nah karena itu Kristen itu tidak membingungkan. Jadi apa yang dikatakan ya itu yang dilakukan. Iya tau. Kalau saudara bilang cinta Tuhan. Pasti saudara tidak cinta harta kan begitu. Segala sesuatu bisa saudara nomor dua tiga kan demi Kristus itu. Kalau tidak kan jadi pertanyaan. Karena itu sebetulnya kekristenan. Tidak bisa memutarbalikan fakta-fakta itu. Orang-orang Kristen tidak bisa bermunafik ria. Berpura-pura cinta kasih. Berbasa-basi. Oh itu gak boleh diomongin dong. Kan gak enak sama-sama orang Kristen. Kadang-kadang kita lucu. Kebenaran kok mau ditutupi. Padahal Yesus berkata. Nyatakan ya untuk ya. Tidak untuk tidak. Jangan ditambah. Jangan dikurangi. Orang-orang yang benar tidak perlu takut berbicara apapun. Tapi takutlah kalau memang ada punya kesalahan. Nah itu penting. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini. Pemahaman di dalam pemberitaan Injil. Pemahaman terhadap kebenaran Injil. Harus dipahami secara penuh. Harus dipahami secara utuh. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Melakukan apa yang menjadikan Tuhan itu. Sehingga sungguh di dalamnya. Nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah jadi inilah seharusnya. Panggilan orang percaya yang perlu untuk ditumbuh kembangkan. Dan bagaimana orang percaya hidup dalam keendak Tuhan. Dan melakukan apa yang menjadi keendak Tuhan dalam kehidupan itu sendiri. Injil itu sudah mengalahkan kuasa maut. Dan kuasa maut itu adalah dosa. Karena Injil sudah mengalahkan kuasa maut. Karena Injil sudah mengalahkan dosa. Maka pasti hidup orang tidak lagi untuk dosa. Hidup orang percaya adalah menjadi abdi kepada Allah. Yang hidup itu. Hidup orang-orang yang sudah ditumbuh hidup untuk apa yang menjadi keendak Allah. Tujuan kehidupan itu. Sehingga apa yang dilakukannya, apa yang dijalaninya. Menjadi bagian yang terus-menerus diperhatikan dan hidup sesuai dengan keendak Tuhan itu. Nah ini yang mesti kita pikirkan susur aku yang kekasih. Inilah hari-hari kita. Inilah pergumulan kita. Dan inilah jalan kita yang harus kita lakoni. Sehingga kita boleh betul-betul berkelahi dengan zaman. Bertanding di kehidupan untuk memenangkan pertempuran. Hidup kita itu harus berkesesuaian dengan keendak Tuhan tadi itu. Dan Paulus menyadari betul ketika dia mengatakan. Untuk itulah aku dipanggil memberitakan Injil itu. Karena itu aku tidak akan pernah malu dengan apapun. Karena apa? Karena yang kuberitakan adalah barang mewah dalam tanda petik. Yang kuberitakan itu barang lekseri, barang yang luar biasa. Kan begitu sebetulnya. Itulah gambaran Injil itu. Masa anda malu toh? Kalau yang anda bawa barang mewah, barang berkelas, harta karun. Kan tidak kan? Bangga kan? Malah sebaliknya. Bisa bawa barang begitu. Begitulah gambaran Injil. Sehingga orang yang memberitakan Injil tidak akan ada malu. Tapi jangan sampai juga tidak tahu malu. Udah salah, nabrak, masih berteriak terus lagi. Bilang benar-benar. Padahal hidupnya sendiri tangan-tangparan. Sangat jelas melihat hidup dia sejauh dari kebenaran. Ini juga menakutkan. Sehingga jangan mematikan hati nurani sendiri. Karena itu menjadi rawan sekali. Nurani itu harus hidup. Sehingga ada kesadaran pada diri untuk mengendalikan diri hidup sesuai kehendak Allah. Ini perlu sesuai yang terkasih. Karena itu camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah. Bagaimana seharusnya hidup kita berkenan kepada Tuhan itu. Bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah inilah kehidupan dan inilah perkelahian dalam hidup ini. Nah jadi surat-surat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil yang sudah mengalahkan kuasa maut itu adalah Injil yang dinyatakan secara luar biasa kepada tiap orang kepunyaan Allah. Menarik bukan? Sekarang kita akan memperdalam dulu bagian yang kita katakan tadi. Injil itu adalah panggilan kudus tadi. Nah jadi panggilan kudus ingat. Kudus tidak sama dengan itu kudus. Dipisahkan dari itu kudus. Kalau ada sekumpulan barang, salah satu diambil, dipindah ke tempat lain itu namanya dikuduskan. Sehingga dia tidak ada di tempat yang lama, terpisah dari yang lama. Dan dia harus menjadi berbeda dari yang lama. Nah dalam Injil itu begitu. Ketika dipindah ada kuasa yang luar biasa tadi. Yang menghidupi yang dipindah yang dikuduskan ini. Sehingga dia tidak sama dengan yang lama, berbeda dari yang lama di dalam kualitas kehidupannya. Kenapa? Karena Injil telah mematakan kuasa maut. Sehingga kalau dulu hidup orang ini. Melulu untuk hanya keinginan dirinya. Melulu hanya untuk tujuan-tujuan duniawi. Gimana caranya ya supaya saya bisa kaya. Gimana caranya ya supaya saya bisa top. Gimana caranya ya supaya saya bisa puas. Gimana caranya ya supaya apa yang saya inginkan, saya dapatkan. Selalu melulu itu saja menjadi apa yang ada di dalam bedanya. Itu saja yang ada di dalam pikirannya. Tidak ada selain itu. Nah ini akan menjadi kengerian yang luar biasa kalau itu yang terpatri dalam batinnya. Karena itu akan menjadi kesalahan yang fatal setengah mati. Itu tidak boleh hidup. Itu tidak boleh ada. Seharusnya yang ada di dalam benanya, yang ada di dalam pikirannya adalah Kristus. Itu Tuhan itu bagaimana ya aku melaini dia. Bagaimana ya aku menyenangkan dia. Bagaimana ya aku hidup di dalam kendangnya. Bagaimana ya aku melakukan apa yang dia mau. Nah mestinya itu. Kalau itu yang dilakukan, itu yang dijalani. Maka akan indahlah hidup itu. Seserah aku yang kekasih. Ini yang seharusnya kita pikirkan. Ini yang seharusnya kita lakoni. Karena itu akan menjadi amat sangat indah setengah mati. Hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu. Inilah pergumulan hidup kita. Inilah hari-hari kita. Yang perlu kita jalani, yang perlu kita lakoni. Sehingga kehidupan itu sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang mengagungkan dia. Karena Injil, susah, maut. Itulah panggilan kudus. Terpisah dari tidak sama dengan. Itu membuat orang Kristen itu berbeda dengan lingkungannya. Berbeda dari orang-orang sebelumnya. Itu sebab orang Kristen mudah dikenali. Kalau sama gimana Pak? Orang lain bohong. Ini Kristen bohong juga. Orang lain mata duitan. Pendeta juga misalnya mata duitan. Ya tahulah kita panggilan kudus itu belum ada. Kuasa maut belum dipatahkan dari dirinya. Sehingga hidupnya masih berorientasi. Kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Emang salah Pak? Kalau misalnya Mbak Tuhan butuh uang. Loh, kita gak bilang dia salah butuh uang. Hamba Tuhan, saya pun pendeta. Saya pun butuh uang. Tetapi mencintai uang. Nah itu yang jadi masalah. Membuat itu menjadi tujuan dari segala sesuatu. Nah itu masalah. Kalau itu tujuan dari kotba. Tujuan dari pelayanan. Nah itu masalah. Kalau itu dianggap sebagai bukti diberkati. Nah itu yang lebih serius lagi masalahnya. Karena bukti orang diberkati adalah kehidupannya. Sungguh jadi berkat bagi orang lain. Bukan materi. Tapi perilaku dalam kualitas hidupnya. Bukan kuantitas. Tapi kualitas. Nah inilah mestinya yang kita tumbuh kembangkan. Nah inilah yang mestinya kita perhatikan. Nah oleh karena itulah. Panggilan kudus yang bukan berdasarkan kebaikan. Panggilan kudus yang bukan berdasarkan nilai-nilai moralitas. Melainkan panggilan kudus itu berdasarkan kehendak kedaulatan Allah. Di dalam tujuan. Bagaimana menolong menyelamatkan kita. Dan menjadikan kita murid-muridnya. Untuk hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu yang luar biasa. Sehingga hidup kita tidak lagi self-oriented. Tetapi menjadi God-oriented. Kenapa? Kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa maut itu. Kuasa dosa itu. Membuat kita selalu self-oriented. Sehingga kita akan memenuhi seluruh apa yang menjadi keinginan diri kita. Yaitu keinginan yang sudah dikuasai oleh maut. Yang sudah dikuasai oleh dosa. Sehingga tiap keinginan kita adalah keinginan yang berlawanan dengan Allah. Keinginan yang seakan-akan memuaskan diri. Padahal sedang membunuh dan menghabisi diri. Sama seperti misalnya. Ah saya bebas ya. Saya mau suka-suka. Saya mabok. Saya ini. Saya itu. Dan dia lakukan semuanya. Tampaknya dia bebas. Tampaknya dia menyenangkan. Tapi waktu dia lakukan semuanya. Dengan sederhanakan kita tahu. Kalau hidupnya tiap hari mabok-mabokkan. Minum keras terus ya. Limpahnya itu pecala di situ. Lama-lama jantungnya kehantam dan seterusnya. Artinya. Dia sebetulnya sedang membunuh dirinya secara perlahan-lahan. Kalau dia memakai obat pun sama. Tapi dia pikir dia sedang memuaskan keinginan dirinya. Lalu orang bilang itu keinginan diri yang salah. Kok bisa salah? Kan dari diri sendiri. Nah itu karena dikuasai oleh maut tadi. Sehingga dia tidak berdaya menolak keinginan itu. Tapi ada orang gak begitu jadi udah bener dong. Eh bener. Dia tidak mabok. Bener. Dia tidak berjudi. Bener. Dia tidak narkoba. Tapi egoisnya kesombongannya hidup berpusat pada diri. Oh kalau dia gak sombong ya. Terus apa namanya. Dia tidak sombong dan dia rendah hati. Bener. Tampaknya bagus. Tapi orang yang rendah hati pun bisa. Sebetulnya hidup dalam kekosongan hati. Hidup mencari-cari arah dan tujuan. Mesti kemana dia melangkah. Dia penuh dengan kegelisahan batiniah ya. Bukan kegelisahan karena gak punya uang. Dia mulai mencari-cari. Jadi semua orang. Yang jahat memang langsung merusak dirinya. Yang baik. Juga harus berkelahi dengan batinnya. Itu di luar Tuhan itu. Tapi ketika di dalam Tuhan orang itu dimerdekakan. Sehingga penjara penderitaan pun bisa dipandang sebagai bahagia. Itu kan sudah gak masuk akal itu ya. Cara menilainya kan beda bumi langit itu. Siapa yang bisa menilai seperti itu. Dan itulah Injil. Padahal di dalam Injil itu sendiri mungkin. Seperti Rasul Paulus kan. Dia menginjili. Tapi masih ada orang yang mencemau dia. Memfitnah dia. Dia menginjili. Tapi umat itu tidak serta-merta. Terus mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Paulus. Banyak yang mengkok juga bukan. Itu kita lihat dalam pelayanan Paulus. Sampai dia bilang Alexander kuserahkan pada iblis. Karena tidak mau digembalakan. Artinya dilepaskan, dibiarkan. Dan dia ditegur secara keras. Luar biasa. Nah jadi kalau kita melihat Alkitab di dalam paparan yang sangat jelas itu hebat tengah mati. Sama seperti Yesus kemudian membiarkan Judas. Lakukan lah Pemoka lakukan ketika dia mau menjual Yesus. Maut masih berkuat atas dirinya. Tapi maut tidak berkuasa hidup pada para rasul. Sehingga mereka berkata hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus di dalam aku. Hidupku Kristus mati untung. Wow luar biasa ya. Sehingga mereka memandang maut bukan lagi ketakutan. Justru penantian yang indah. Dan hidup mereka tidak dikuasai lagi oleh maut. Dimana gairah hidupannya untuk diri sendiri. Tapi untuk mengabdi. Kualitas kehidupannya beda. Jadi bukan sekedar sama seperti orang bayat. Orang moral. Ini bukan masalah moralitas. Ini lebih dari situ. Dimana manusia batinia dimenangkan, ditegukan, dikuatkan. Dan pengharapan. Menjadi pengharapan yang tidak tergantikan, tidak terganggukan. Alangkah amat sangat hebatnya. Itu yang harus kita punya. Itu yang harus kita miliki. Sehingga betul-betul hidup kita adalah hidup yang berkemenangan atas maut itu. Hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan gegap gempita. Dimana suka cita, kebenaran sorga dinyatakan. Disitulah hidup yang berkemenangan. Hidup yang luar biasa. Dimana perkelahian kita menangkan. Dan lainnya hidup kita sungguh-sungguh jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkan perhatikan. Inilah bagian dari pergumulan kehidupan kesarian. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Dan melakukan apa yang menjadi keendak Tuhan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Saudara siap. Seharusnya. Ya saudara bukan saja harus siap tapi bisa jadi pemenang. Karena apa? Injil telah mematakan kuasa maut itu. Sehingga hidup kita untuk Injil itu. Hidup kita memuliakan. Kristus Tuhan kita memberitakan Injilnya kemanapun, dimanapun kita ada. Supaya sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Alangkah amat sangat indahnya. Ah gitu lah. Jadi sesuara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pikirkan, kita renungkan kebenaran firman yang ajaib itu. Marilah kita hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Sehingga sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kita ada, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bukankah itu menjadi kerinduan kita? Bukankah itu menjadi tujuan dan harapan kita? Puji Tuhan bersyukurlah. Karena Injil telah mematakan kuasa maut. Sehingga hidup kita adalah hidup untuk memberitakan kebenaran dan mati kita adalah penantian yang menyenangkan. Betapa amat sangat merdekanya. Orang yang tidak dikuasai maut lagi tidak takut apapun. Nah itulah Paulus dalam pemberitaannya. Yang dikatakannya dan untuk Injil itulah. Dikatakannya ya, aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Ditetapkan sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebab aku menderita segala sesuatu. Tapi aku tidak malu. Aku bersyukur karenanya. Masihkah mental seperti itu, semangat seperti itu ada pada kita? Bukan saja orang percaya. Tapi semua kita. Entah kita pengurus gereja, entah kita pendeta, entah kita umat. Itukah semangat kita atau sebaliknya? Biarlah kita mempertanyakan tentunya diri kita masing-masing. Bukan, tetapi yang menjadi penting, kalaupun kita belum sanggup, kita berdua supaya disanggupkan oleh Tuhan. Dan jangan pernah sekali-kali memutar balikkan arah daripada Injil itu. Sehingga Injil identik dengan kenikmatan, kenyamanan. Di mana kita bisa mendapatkan apa saja yang kita butuhkan, kita inginkan. Karena itu akan menjadi penyesatan yang mengerikan. Semoga kita tak terlibat di sana. Karena jangan lupa. Orang yang sudah mengalami panggilan kudus, mereka pemenang yang sungguh. Tapi yang tidak, Anda akan tahu. Dan bisa terlihat. Sehingga tidak setiap orang menyebut nama aku Tuhan-Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kendak Bapakku. Itu kata Yesus. Tuhan memberkati. Amen. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati sertai tuntun pimpin kami dalam tiap langkah kami. Untuk hidup menyenangkan hatimu. Melakukan apa yang Tuhan mau di dalamnya Tuhan. Dipermuliakan. Demi Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Injil yang sudah mengalahkan kuasa maut itu. Kami berdoa, kami memohon. Amen. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yang disampaikan oleh penggeta Bikman Sirek. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pama. Dalam melayani melalui doa, daya dan dana. Silahkan menghubungi kami melalui telpon 021-392-4229. 021-392-4229. Email di pama underscore yayasan at yahoo.com. Pama underscore yayasan at yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.